Oke, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mewakili kud. Untuk pertandingan besok, intinya semua pemain siap. Dan semua pemain sudah punya keyakinan. Dan untuk itu, semua pemain besok menanawang ingin meraih 3 poin. Intinya ingin masuk ke pasif berikutnya. Semua pemain, pelatih sudah tahu kita ketinggalan 1 gol. Makanya untuk besok, semua pemain akan baik. Akan maksimal. Karena dengan menang 1-0, kita bisa lolos untuk ke babak semi-pinal. Dan saya yakin anak-anak besok di hadapan Bogoto akan fight di sini. Akan memberikan yang terbaik, tentunan yang bisa dinikmati semua penonton Bogoto. Dan saya sendiri, sebagai asisten pelatih, punya keinginan untuk lebih bagus lagi daripada pertandingan di Borneo sana. Mungkin untuk besok, Mada yang agak ini ya. Tapi ada Dede Nasir dan Akil. Jangan berjalan di sini. Jangan lupa untuk kembali. Mungkin untuk kembali ini adalah perteah-pertiah. Jangan lupa untuk kami, bukan kerana kami ada yang penting di Borneo. Jangan lupa untuk menanggap di sini. Jangan lupa untuk menanggap di semifinal, karena itu adalah perkejah dari kami. Ini sangat penting. Saya tidak tahu, karena ini bukan masalah kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Sekarang saya tahu Presi Bandung mengubah pelajaran, tapi kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya masalah saya sekarang adalah Borneo. Karena kita ingin menangkan esok. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam Presi Bandung. Jadi, untuk menangkan juara besok, kita harus lolos ke pasien berikutnya. Jadi, semua pemain punya dekat untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Kalau saya mau ke teman-teman, kami tahu di Perchip atau di kandangnya, kami tahu Perchip sangat kuat. Untuk itu, kami akan mengantisipasi untuk pemain persi untuk pertandingan besok. Dan kami akan main dengan hati kami, dan kami akan memberikan 100% untuk pertandingan besok. Terima kasih telah menonton!